Hai Hai Hari ini Mami mau nge-review soal film Hellboy Hellboy Jadi ini adalah film Hellboy 2019 tentunya Baru Mami nonton kemarin hari Rabu Tanggal? 10 Iya jadi Mami kemarin tanggal 10 Baru aja nonton Hellboy Di bioskop-bioskop tersayangan Mami Dimana? Estee Morris Estee Morris Morris Nah untuk film Hellboy ini sendiri Menurut Mami sendiri Kalau nilainya 1-10 Mami nilai Berapa? 6 atau 7? 7 Jadi kita kasih nilai 7 ke Hellboy 7 dong 7 7 Kenapa sih Mami gak kasih rending 10? Soalnya menurut Mami Yang pertama filmnya banyak dipotong-potong Emang sih dipotong karena terlalu menyeramkan Terlalu thriller banget gitu loh Banyak banget darah-dara dan pembunuhannya itu sadis banget Cuma buat kalian yang sukanya totalitas Yang sukanya perfect Ngerasa itu dipotong banyak banget gitu Dipotong tiba-tiba udah ketancep aja di badan dia Di pembunuh dia Pohonnya udah nancep Matanya udah tertancep dan lain-lain gitu loh Ngerasa kayak agak kurang gimana gitu Itu pertama Yang kedua Filmnya kebanyakan ngomong Jadi bagian yang seru-serunya itu kayak kurang Banyak kan lebih ke ngomongnya Nah kalo untuk ceritanya sendiri Sorry ya ini jadi ngebocorin Tapi ini kurang lebih Jadi pertama-tama tuh diawali dengan pertarungan gulat Si Hellboy sama temennya Raksasa Vampir ceritanya Caca selimutan dong Mami dingin 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 Selimutan nih Wiiiiiii Jadi tuh awal-awal filmnya tuh dimulai dengan pertarungan gulat tuh Si Hellboy berantem sama temennya Raksasa Jerman Vampir Yang akhirnya ya temennya dibunuh Karena memang si temennya itu mau ngebodoh Hellboy Terakhirnya si temennya ada ngomong-ngomong soal Nih, 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 Nih Nih, let it go, let it go, let it go Kamu jadi let it go aja Baby Louis tuh jadi pengihirnya ya di Hellboy Let it go Ya, let it go ya Let it go pengihir Akra-karabra, 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 akra-karabra ya Go Jadi tuh awal filmnya tuh dimulai dengan perkat Jadi tuh awal filmnya tuh dimulai dengan Ini nanti orang gak konsen kalo ini Seorang thriller lagi Jadi tuh awalnya Nanti orangnya Con, Go, 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 Go Jadi itu cerita keseluruhannya nih Hellboy ini kayak seakan-akan dia diserang dan dia tuh diburu oleh semua kalangan Entah itu manusia, entah itu pengihir, entah itu raksasa, semua pengen bunuh si Hellboy Kenapa? Karena Hellboy ini yang menentukan akhir jaman ini Jadi Hellboy ini dari ramalan dia akan membuat dunia menjadi kiamat That's why kenapa semua temen-temennya, kalangan-kalangan pengihir, semua pengen bunuh dia Dari film pertama kali aja si Hellboy udah mau dibunuh sama temennya yang dari raksasa pampir Dia tuh bingung Akhirnya dia ke papanya, papanya suruh dia ke temennya lagi, temennya pengihir Jadi kayak temenan gitu loh Di Lady Hutton itu ceritanya si Hellboy itu dikasih kayak satu misi untuk membunuh tiga raksasa yang ada di satu hutang Nah, berangkatlah si Hellboy dengan para kawanan-kawanan temen-temennya Lady Hutton Lady Hutton gak ikut Pas udah nyampe di satu pinggir kali, ternyata si Hellboy diserang lagi sama temen-temennya Lady Hutton Sampai diserang, ditusuk, dibunuh berdarah-darah deh Kayaknya udah hampir meninggal Tapi tiba-tiba ada yang makan kawanan Lady Hutton tiba-tiba Tapi itu gak tau karena dipotong beneran Makanya kesel kan dipotong lagi Udah mamanya udah kayak blank disana Sampailah si Hellboy tiba-tiba di satu sungai Dia keluar Eh, tau-taunya itu adalah tempat dimana ada tiga raksasa yang mau diutus misi dari Lady Hutton itu Nah, si Hellboy bunuh tuh tiga raksasanya Habis udah dibunuh, cerita dia capek gitu loh Udah capek dia pingsan Dia pingsan dia udah liat ada satu mobil Pas dia bangun, dia diselamatkan oleh seorang manusia Ternyata manusia itu adalah Little Alice Jadi kalau misalnya udah pernah monton Hellboy yang sebelumnya Itu tuh ada cerita dimana si Alice itu diselamatkan oleh Hellboy Waktu itu Alice itu kayak dituker lah sama peri gitu Nah, yang menjelma jadi Alice itu adalah Gragach Itu raksasa yang benci sama besi Akhirnya setelah Hellboy ngenolong dengan merendahkan si Gragach itu dengan besi Ditangkep-tangkep sana-sini sampai diancem Akhirnya Alice dikembalikan ke keluarganya Ceritanya disana aja Alice hampir mau ngebunuh si Hellboy Soalnya dia di ngomongin sama arwah-arwah Kamu harus bunuh si Hellboy, harus bunuh si Hellboy Soalnya Hellboy ini akan membawa akhir jaman ini Ceritanya kiamat dunia Apakah dibunuh? No Akhirnya ya gak dibunuh si Hellboynya Setelah udah kejadian di rumahnya Alice seperti itu Tiba-tiba ada agent yang serang rumahnya Alice Tau-taunya itu adalah temen-temennya si papanya Hellboy, si Groom Jadi papanya si Groom itu mengutus agent sebagai temennya si Hellboy Itu M11 Mami lupa namanya siapa M11 itu bakal temenan sama Hellboy untuk membunuh dan memburu Nimue Nimue ini katanya ceritanya udah bangkit nih Udah bangkit dan akan buat dunia jadi kiamat Nah gimana caranya kita menemukan Nimue dulu sebelum dia membangunkan arwah-arwah yang lain Dan membuat dunia jadi porak-poranda ceritanya Jadi si M11, Hellboy, Alice itu datang lagi ke tempatnya Lady Hutton Pas nyampe di tempatnya Lady Hutton ternyata semua tempatnya itu udah diserang sama raksasa Dan raksasa itu Dabra Gutch Itu yang waktu itu pernah menjelma jadi Alice waktu kecil yang benci sama besi Jadi dibunuh diserang beserta Lady Huttonnya juga dibunuh Dan pas disana itu Hellboy itu ketemu sama Nimue Nah Nimue itu kayak meracuni pikiran si Hellboy Kalau Hellboy itu kan raksasa ya Dibenci sama semua orang apalagi ceritanya dia lagi mau diburu dan dibunuh oleh semua orang Padahal dia sendiri gak tau kalau dia itu ada punya nasib seperti itu Jadi dia ngerasa dirinya jadi terisolasi Si Nimue itu mempengaruhi pikirannya si Hellboy Apalagi Nimue itu dengan perangga yang cukup cantik lah Jadi Nimue ini adalah adik dari Raja Arthur yang dulu pernah melakukan suatu perbuatan keji Sehingga dia itu dikubur secara hidup-hidup Nah ini nih si Nimue ini Kenapa Nimue ini bisa bangkit? Karena si Gurguts itu ada satu penyihir namanya Baba Yaga Baba Yaga itu mempengaruhi pikirannya si Gurguts, si raksasa Si raksasa ini yang dulu pernah menjelma jadi Alice Dia mau balas dendam ke Hellboy Karena udah meremehkan dia Padahal dia itu kan juga mau jadi manusia Coba kalau gak ada Hellboy Dia udah bisa jadi manusia hidup dengan penuh semangat Gak seperti sekarang ini katanya Nah that's why Baba Yaga itu mau memberikan jalan kepada si Gurguts Gimana caranya untuk membalas dendam ke Hellboy Si Gurguts itu disuruh untuk cari kepalanya Nimue dulu Jadi nanti ada adegan dimana si Gurguts itu ke gereja Dia ngobrol api gereja Akhirnya dia ketemu kepalanya Nimue Dari ketemu kepalanya Nimue Diminta untuk cari tangan Dua tangan, dua kaki sama badan dia Karena potongan-potongannya tuh dimana-mana gitu Tersebar dimana-mana Sampai akhirnya organ-organ tubuhnya udah terkumpul Baru bisa dibangkitkan kembali si Nimue Jadi ceritanya tuh si Nimue itu organ-organ tubuhnya tuh udah terkumpul ya Dan akhirnya tuh Nimue itu udah bangkit Cuma sisa untuk menghisap darah dari satu pohon di bukit pendel namanya Dengan si Nimue itu menghisap darah Dan mengumpulkan darah dari pohon di bukit pendel itu Dia dapat membangkitkan kembali semua kekuatannya Dan kembali menjadi muda Jadi dari cerita Hellboy ini Raja sama Ratu itu harus bersatu Agar bisa buat dunia itu jadi kiamat Dan dunia itu jadinya dipenuhi oleh semua roh-roh jahat iblis raksasa gitu loh Sehingga siang udah gak ada terus-terusan malam ceritanya Dan ceritanya Nimue itu ratunya Rajanya siapa? Rajanya si Hellboy itu That's why kenapa nanti ada adegan di film itu Si Hellboy itu berkali-kali diminta untuk cabut pedangnya Arthur tuh Jadi dipengaruhi nih pikirannya Awalnya Mami juga bingung Apa bener nih si Hellboy ini adalah keturunan dari Raja Arthur Dipengaruhi pikirannya Kalau misalnya Raja Arthur itu apakah masih punya keturunan Nah dikatakan Raja Arthur itu punya adik-punya adik itu juga keturunannya Dan ceritanya ada satu adik namanya Sarah Dia menikah dengan roh atau iblis dari neraka Akhirnya lahirlah si Hellboy Dikatakan Hellboy adalah keturunan dari Raja Arthur Dipaksa terus untuk cabut pedangnya Nah cara paksanya gimana? Jadi itu si Alice di Bukit Pendel itu diserang di bagian lehernya nih Jadi diracuni Dari satu arwah disuruh untuk pergi ke satu jalan untuk ketemu Marilyn Nah si Marilyn pengaruhi si Hellboy Pada saat itu Hellboy gak ambil pedangnya Sampai akhirnya si Nimoy datang ke London Di England Itu dia porak-poranda London lah Hancur-hancurin bahkan menyerang markas rahasianya Bapaknya si Grum sama M1-1 Semua orang udah meninggal kecuali bapaknya Akhirnya Hellboy datang ke tempat Parlement Presiden England Itu dimana si Nimoy berada Pas disana Nimoy masih ngajak si Hellboy Mempengaruhi pikiran Hellboy untuk menjadi raja bersatu sama dia Jangan mengapain sih lu bela-bela umat manusia Padahal manusia aja udah kayak jelek-jelekin lu Mau bunuh lu Lu itu beda sama mereka Lu mendingan masuk ke kalangan kita Iblis, roh jahat, laksasa Bisa menjadi seorang pahlawan Daripada di kehidupan manusia Malah dijelek-jelekin semua orang pada mengisolasikan lu Lu jadi raja gue aja disuruh ambil pedangnya Arthur lagi Tiba-tiba ada pedangnya Arthur sama makamnya Arthur Di bawah gedung parlementnya Presiden England itu loh Dipaksa, si Arthur masih Dipaksa untuk ngambil pedangnya Arthur itu Si Hellboy masih gak mau Akhirnya papanya dikeluarin Dibunuh papanya Pas papanya dibunuh Si Hellboy itu akhirnya Kayak dendam benci kesel ya Namanya kan sifat arwah jahat itu seperti itu Dia langsung cabut pedangnya Arthur Dan tiba-tiba si Hellboy itu berapi-api tuh ceritanya Dan tanduknya keluar semua Semua muka merah Pokoknya dia kayak iblis dari neraka Bener lah Pas dia udah cabut pedangnya Dia udah keluar Wah tanah semua udah pada pecah Semuanya Jadi ceritanya semua arwah-arwah Iblis-iblis dari neraka Semua naik Porak-porak dah London Hampir aja dunia hampir kiamat Karena setelah Hellboy udah megang pedangnya Arthur Tapi untung ada si Alice yang jago soal arwah Dia megang papanya yang udah meninggal Dari mulutnya dicuri-curi Keluar Roh papanya Nggak setau kalau Hellboy itu Anak yang baik Bukan anak seperti itu Kamu jangan ngikutin kata Nimue Kamu itu bukan raksasa Kamu adalah sosok yang baik Nasib seseorang itu bisa berubah kok Jadi kita jangan menyerah pada nasib Tapi kita harus Berusaha untuk memperbaiki Dan membuat nasib kita berubah Dari yang kurang baik menjadi lebih baik Akhirnya singkat cerita Si Hellboy itu kayak sadar Karena papanya udah ngomong seperti itu Dan dia Potong kepala ingin Nimue Dan kepala ingin Nimue langsung dibuang ke neraka Yang lantai yang udah retak-retak Kan kayak ada api-api kayak neraka dibuang Selesai Setelah selesai itu semua Letakan Letakan di jalan Di London Yang keluar-keluar arwah-arwah Semua pada masuk lagi ke dalam Terus kembali lagi menjadi normal Pesan dari film Hellboy 2019 ini Cukup dapet sih Jadi kita jangan menyerah pada nasib kita Nasib kita itu masih bisa berubah Jangan dikatakan Wah nasibku jelek nih Lu gak bisa kaya-kaya Misalnya Kalau di kehidupan kita sekarang ini Kita jangan langsung Oh iya bener Gue itu miskin Gue gak bakal bisa kaya Jadi percuma lah Kalau gue kerja Mendingan gue tidur aja gitu loh Jangan Nah kita setelah kita Kita adalah penentu hidup kita Kita mau jadi apa Kita yang nentuin Bukan dari omongan nasib-nasib seperti itu Kalau misalnya memang kita udah mendengar Omongan nasib itu kurang baik kepada kita Buktikan kalau Ramalan nasib itu gak sesuai dengan Apa yang dikatakan Dan saya bisa menjadi yang lebih baik Daripada orang-orang katakan Ya untuk ini sih lumayan lah Nilainya 7 Kayak tadi baby Lisa Mami ngomong Semoga bisa ngebantu kalian Sebelum menonton film Semoga review Mami juga cukup membantu ya Mas Sharing Is Caring Bye 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 Mua dulu Ani 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 Salah Ani 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 Ani